Untuk membuat kanopi baja ringan tanpa tiang, bagian utama yang menopang agar kanopi baja ringan tanpa tiang kuat dan terlihat minimalis. Yuk ikuti terus tutorial beringin 3 Bali. Terima kasih. Untuk tahap awal, siapkan potongan gording dengan ukuran 2 meter. Potongan ini yang berperan menopang beban pada kanopi baja ringan tanpa tiang. Dibutuhkan potongan gording 2 meter, 5 buah, dan potongan top bottom dengan ukuran 190 cm, 5 buah juga. Potongan 190 cm berperan sebagai top bottom. Teknik membuat kanopi baja ringan tanpa tiang ini terbilang sederhana, namun kuat dan terlihat mewah. Untuk potongan 30 cm, berguna sebagai sepatuan atau bantalan yang akan menempel pada balok beton dengan dinabol 8 mm. Untuk ukuran kanopi baja ringan tanpa tiang ini adalah 2 x 7 meter. Diperlukan waktu sehari saja. Apabila semua sudah siap, mari kita lanjutkan untuk langkah tahap kedua. Ukur panjang ruangan agar terbagi rata. Agar beban tumpu terbagi rata juga. Berikan lubang pada sepatuan atau bantalan pada baja ringan yang telah disiapkan. Terima kasih telah menonton! Dan sepatuan atau bantalan siap dipasang. Gunakan mata bor beton dengan mata bor 8 mm. Dan dinabol, ukuran 8 mm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Water pass, agar ketinggian rata. Dan ketinggian gording adalah 290 cm. Cowok bagian ujung top bottom 10 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pasang gording potongan 2 meter dan potongan top-bottom 190 cm panggaman 2 meter dan potongan top-bottom 1 meter dan potongan top-bottom 1 meter jangan lupa berikan pengunci agar lebih kuat tempel pada kalsiplank dan berikan skrus pandek 5 cm dan kerangka utama kanopi baja ringan tanpa tiang sudah selesai lanjut tutup bagian ujung kerangka kanopi baja ringan jarak 60 cm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati